Setelah diwarnai sejumlah polemik, Partai Golkar akhirnya menggelar musyawarah nasional luar biasa. Lebih dari 1.600 kader akan memilih ketua umum untuk menyatukan Partai Golkar yang terbelah setahun terakhir. Jelang pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa, Munaslub, kondisi diajaran Partai Golkar kian menghangat. Setelah diramaikan polemik mahar Rp1 miliar, awal pekan ini sejumlah calon ketua umum Partai beringin tertangkap tangan oleh Komite Etik sedang melakukan pertemuan dengan kader-kader dari daerah. Sesuai aturan, Jelang Munaslub, seorang caketum, dilarang berinteraksi dengan pemilik suara di luar kampanye. Menurut Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar, Lauren Siburian, calon ketua umum tersebut bertemu dengan Ketua DPD 1 Kalimantan Barat. Mereka bertemu di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan tersebut dilihat oleh dua orang saksi, namun tidak ditemukan indikasi transaksi uang jual-beli suara. Dari Komite Etik, Ketua Sterling Komite Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, menerima empat aduan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan caketum Partai Golkar. Laporan dugaan pelanggaran selanjutnya akan diserahkan ke Komite Etik Munaslub untuk penyelidikan. Dan bila ditemukan bukti yang kuat, maka akan dilanjutkan ke sidang Komisi Etik untuk menentukan salah tidaknya calon ketua umum tersebut. Bila terbukti bersalah, maka calon terkait akan didiskualifikasi. Dalam pertemuan itu hanya pertemuan apa? Hanya pertemuan saja apa juga bagi-bagi dolar seperti informasi yang berbeda? Belum ada bukti sama sekali bahwa ada politik transaksional, ada manipulitik. Oleh karena itu, Komite Etik harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa pertemuan itu adalah pelanggaran lainnya. Disebut-sebut mengadakan pertemuan dengan kader pemilik suara, salah seorang calon ketua umum Partai Golkar, Adi Komarudin, langsung membantah pertemuan itu disengaja. Adi beralasan, saat itu dirinya ada di Hotel Grand Melia untuk bertemu Tommy Soeharto. Cara kebetulan, lewat pengurus DPD satu Partai Golkar, Kalimantan Barat. Sehingga dia pun menegur dan mengajak berbincang-bincang. Perbincangan itu sendiri, tidak ada pembahasan mengenai pemilihan calon ketua umum Partai Golkar. Tidak ada, saya baru salaman sama Komite Etik. Saya bilang, lo apaan itu orang saya lagi mau ketemu Mas Tobi, mau makan. Terus berbapasan tepat kayak gini, ya kan terus orang ngajak ngobrol, mas saya ngapongnya. Berarti yang di Hotel Melia itu hanya ngobrol-ngobrol aja ya Pak? Saya mau ketemu Mas Tobi, saya. Mas Tobi kan di ikiran hari, uang-anggap itu. Saya lapar, maka ada teman dari Kalimantan Barat, ada kataan yang di ikiran mereka, mereka mungkin lagi ketemu. Sebelumnya, pada 7 Mei lalu, Panitiamun Naslu Partai Golkar resmi menetapkan 8 calon ketua umum. Mereka lah yang nanti akan bersaing memperebutkan kursi beringin 1. Penetapan itu langsung diikuti dengan pengundian nomor urut para calon. Setelah ditetapkan sebagai kandidat, 8 calon ketua umum Partai Golkar mulai melakukan rangkaian agenda kampanye untuk menarik sebanyak mungkin dukungan kader dan pengurus tingkat 1 dan 2 dari berbagai wilayah. Berbeda dengan pemilihan sebelumnya, Panitia kali ini sudah menentukan 3 lokasi bagi para caketum memaparkan visi misi mereka. Tiga tempat itu adalah Kota Medan, Kota Surabaya, dan Bali. Di luar 3 lokasi tersebut, para calon ketua dilarang berkampanye dan mengadakan pembicaraan dengan pemilik suara. Di Medan, kampanye para kandidat ketua umum Partai Golkar digelar di Hotel Grand Angkasa. Pada Senin lalu, 3 dari 8 calon ketua umum Partai Golkar mengkampanyekan visi misi mereka. Tiga caketum, yakni Air Langga Hartarto, Adekomaruddin, dan Aziz Samsuddin juga terlibat debat kandidat. Dari Medan, para kandidat selanjutnya mengikuti kampanye di zona 2 yang berlangsung di Hotel Pulman Surabaya. Seluruh kandidat hadir dan terlibat debat dengan tema ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan. Dalam pertarungan menjadi ketua umum Partai Golkar, delapan kandidat menjual gagasan mereka. Hampir seluruh calon ingin mengembalikan Partai Golkar sebagai partai yang kuat dan mensejahterakan masyarakat. Namun ada pula yang beri cita-cita melakukan konsolidasi serta menyatukan lagi seluruh kader yang sempat terpecah belah. Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri menjelaskan, lewat kampanye dan debat ini, akan diketahui kemampuan, visi, dan misi setiap calon. Sehingga akan diperoleh pemimpin yang tidak hanya bisa memajukan Partai Golkar, tapi juga memajukan Indonesia. Sehingga dengan demikian, baik kader Golkar maupun masyarakat tahu bahwa kader-kader Partai Golkar itu banyak yang siap untuk jadi calon keumum dan memajukan Indonesia ke depan. Saat suhu di Partai Golkar kian tinggi, kembali tersiar kabar ada pejabat istana mendukung salah satu kandidat ketua umum Golkar. Seorang kader Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan ada sinyal kuat istana telah mendukung Setia Novanto. Doli menilai, jika kabar itu benar, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi dan menjadi nilai tawar dalam pemilihan ketua di Munaslub Bali. Isu dukungan dari istana membuat Presiden Jokowi Dodo gusar. Melalui Wakil Presiden Yusuf Kala, Presiden menegaskan dirinya tidak ingin mengembalikan cara-cara Orde Baru untuk mendukung seseorang memenangkan suatu jabatan. Penegasan ini sekaligus menepis tudingan bahwa Presiden Jokowi Dodo mendukung salah satu caketum Partai Golkar. Alasannya pertama, Pak Jokowi itu bukan negotek Golkar. Yang kedua, tidak ingin mengembalikan lagi cara Orde Baru untuk pemerintah atau pejabat pemerintah itu mendukung seseorang. Apalagi dengan cara memerintahkan aparat. Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang disebut-sebut sebagai pejabat istana yang mendukung calon ketua umum Golkar Setia Novanto menanggapi santai selentingan tersebut. Luhut tidak membantah banyak calon ketua umum Golkar yang bertemu dengan dirinya. Namun Luhut menolak jika disebut mendukung salah satu calon ketua umum Partai Golkar. Saya tidak pernah mengatakan mendukung siapa-siapa. Bahwa mereka semua teman saya, bahwa ada yang mereka datang ke saya, bahwa Novanto baik sama saya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut mengklarifikasi isu dukungan istana pada kandidat ketua umum Golkar. Menurut Pramono, kalau ada pejabat negara yang menjadi kader Partai Golkar dan menyuarakan dukungan kepada salah satu calon, itu bukanlah bentuk dukungan dari istana, apalagi dukungan dari Presiden. Dipersilahkan untuk Golkar menyelenggarakan munasnya secara demokratis. Pemerintah sama sekali tidak ingin campur tangan dalam penentuan siapapun yang mau menjadi ketua umum Partai Golkar. Eranya sekarang ini sudah era terbuka, era demokrasi, dan pemerintah sangat menghargai kemandirian partai politik. Sehingga dengan demikian tidak ada pikiran oleh pemerintah untuk mencampuri urusan demokrasi yang ada di Partai Golkar. Untuk mematangkan Munaslup, pada Sabtu pagi, panitia menggelar Pramunas. Menurut Sekretaris Tering Komite Munaslup, Agun Gunajar, Pramunas merupakan bentuk transparansi kepada seluruh kader. Hingga Jumat kemarin, jumlah peserta yang memiliki hak suara dalam Munaslup Partai Golkar mencapai 1.638 orang. Dengan Pramunas, diharap Munaslup berbiaya Rp45 miliar akan melahirkan keputusan-keputusan yang lebih berkualitas, lebih adil, dan lebih kredibel. Jika dalam Pramunas, seluruh peserta itu sudah diberikan informasi yang parimurna, yang lengkap terhadap seluruh rancangan materi Munas. Dengan harapan, karena waktu Munas itu kan sangat amat terbatas. Jadi dengan kegiatan Pramunas, itu sangat membantu. Setelah bertikai lebih dari satu tahun, akankah Munaslup di Nusa Dua Bali mampu menyatukan seluruh kader Partai Golkar yang sempat terbelah? Dan siapapun ketua umum yang nanti terpilih, sudah pasti akan memikul tugas berat mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Terima kasih dan sampai jumpa.